Apa ada persiapan Mario yang udah dipersiapin? Ada pembelaan gak Mario? Tentunya ada. Ada ya? Ada permintaan maaf buat keluarga korban atau apa Mario? Sedikit Mario? Iya sih ya. Menyesal ya Mario ya? Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, menisdayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati ngerani. Inilah fatwa Guntur Omli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalomu alaikum. Om swastiastu. Namo budaya. Widek dong tien. Rahayu. Salam Nusantara. Mario Dendi memang bener layak disebut anak yang membawa sial. Terakhir, dia membawa sial di penjara. Baru empat hari, dia dititipkan di rutan Cipinang. Ternyata bikin masalah kemudian sekarang dipindahkan ke Salemba. Ke rutan atau lapas Salemba. Karena disebut-sebut, Mario Dendi mendapat perlakuan yang istimewa di Cipinang. Sehingga, kalau kita baca media sosial ribut dengan perlakuan-perlakuan istimewa terhadap Mario Dendi. Meskipun dirjen permasyarakatan sudah membantah informasi tersebut, tetapi nyatanya Mario Dendi dipindahkan. Jadi artinya ada apa? Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa dipindahkan? Jadi Mario Dendi memang membawa sial kepada pihak-pihak, kepada siapapun yang berusaha mengistimewakan dia. Kita masih ingat bagaimana kelakuan Mario Dendi yang menghajar, yang menganiaya David. Sehingga David koma selama satu bulan lebih. Dan ini merupakan kasus pidana penganiayaan yang serius terhadap anak-anak. Dan kini Mario Dendi sudah menjadi tersangka dan segera akan diadili dan dijerat dengan pasal-pasal yang sangat tinggi hukumannya. Dan semoga nanti pada vonis nanti hakim menjatuhkan vonis yang maksimal. Mario Dendi jelas sekali membawa sial kepada keluarganya. Dan karena kelakuan tersebut semua terungkat siapa keluarganya Mario Dendi, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakaknya, dan lain sebagainya. Dan karena kelakuan dia juga terbongkar kelakuan bapaknya si Alun yang kini juga sudah menjadi digarap oleh KPK terkait masalah-masalah pencucian uang dan lain sebagainya. Dan inilah gara-gara juga kelakuan Mario Dendi yang suka pamer harta benda, pamer kemewahan, pamer maskulinisme, kebut-kebutan, angkat sepeda motor, motor besar, dan sebagainya melalui media sosial dia. Kemudian juga ternyata ibunya, kakaknya, semuanya fleksin hartanya yang nggak jelas dari profil dari bapak dan juga dari suami mereka si Alun yang tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai di Direkturat Pajak. Kemudian juga imbas dari kesialan si Mario Dendi ini, ya semua juga kena. Dirjen Pajak juga kena. Kemudian Kementerian Keuangan juga ikut heboh, ikut terungkap masalah-masalah kasus-kasus karena kelakuan si Sial Mario Dendi. Dan itu juga berlanjut kesialan si Mario Dendi itu kepada pihak kepolisian. Dari Polsek, kemudian dari Polres, kemudian ke Polda. Yang rame misalnya soal Borgol, Kabel Tis yang Mario Dendi bisa pasang sendiri dan juga katanya longgar itu yang kita tonton di video itu. Sehingga semuanya mendapatkan kerepotan, membawa dampak yang luar biasa. Sampai Kapolda Metro Jaya meminta maaf atas kehebohan, atas keanehan, atas kelakuan lagi-lagi si Mario Dendi yang di Borgol di Kabel Tis itu yang sempat hamil. Ini memang menunjukkan Mario Dendi ya memang membawa Sial dan tidak hanya kepolisian, kejaksaan juga. Kajati di Jakarta juga. Pernah kena imbas dengan waktu itu kalau kita masih ingat dianggap menawarkan ya dalam tanda kutip damai ataupun uang ganti dan sebagainya. Dan yang lebih, tentu saja yang lebih parah ya yang menerima akibat dari penganiayaan Mario Dendi ya tentu saja adalah David. Dan meskipun David saat ini sudah keluar dari rumah sakit dan menjalani perawatan, pengobatan di rumah, rawat jalan, tapi masih ada penyembuhan-penyembuhan yang harus dilakukan. Tidak total sembuh. Apalagi ya cedranya memang sangat serius kalau kita membaca dari laporan medis yang disampaikan oleh dokter di rumah sakit Mayapada. Dan kini Mario Dendi selalu bikin ulah, selalu bikin sial, sampai di penjara pun juga bikin sial bagi pihak-pihak yang dirasa, yang dianggap mencoba untuk mengistimewakan dia. Lapas Cipinang sudah kena kesialan si Mario Dendi. Sekarang dipindahkan ke Lapas, ke Rutan Salembah, ya kita lihat apakah kesialan itu akan juga berimbas kepada karutan di Salembah ya. Kita lihat. Tapi menurut saya siapapun pihak-pihak yang mengistimewakan, yang mencoba-coba mengistimewakan si Mario Dendi maka akan mendapatkan kesialan yang sama. Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya bagi siapapun yang mencoba-coba mengistimewakan Mario Dendi. Dan tentu saja itu pasti karena duit, duit, duit. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!